Semakin terbuka, jadi DJ lagi, lepas hijab, perilaku Nathalie Holzer dibongkar keluarga sendiri. Tante Nathalie Holzer, sekaligus istri Uyakuya, Astrid Kuya, mengomentari perubahan penampilan Nathalie Holzer. Sebagai keluarga, Astrid sudah mengetahui bahwa Nathalie Holzer memutuskan melepas hijabnya. Tentang Nathalie Holzer yang melepas hijabnya, Astrid Kuya pun sempat dibuat kaget. Namun, Astrid Kuya belum menanyakan langsung kepada Nathalie dan baru melihat di sosial media. Astrid Kuya pun menjelaskan, ahwa dirinya sudah mencoba menghubungi Nathalie Holzer, tetapi belum ada balasan. Dari kemarin, telepon nggak diangkat. Terakhir ngobrol soal Adsem aja. Astrid Kuya, kemarin udah WhatsApp, tapi belum dijawab. Mungkin lagi struggle sama dirinya, lanjut Astrid. Gendati demikian, Astrid Kuya akan tetap memberikan dukungan penuh untuk sang keponakan. Menurutnya, berhijab itu merupakan hal yang tidak mudah, sehingga dirinya yakin Nathalie sudah mempertimbangkan banyak hal. Itu kembali lagi ke orangnya, memang sudah keputusannya dia. Kita harus menghargai, kita support aja, kata Astrid Kuya. Memakai hijab memang kewajiban, tapi menjalaninya tidak mudah. Banyak cobaan yang dihadapi. Nggak segampang itu, memutuskan lepas hijab itu bukan karena masalah yang berantem-berantem, sambungnya. Pada kesempatan itu, Astrid Kuya juga membahas ketakutan netizen tentang Nathalie yang akan kembali menjadi DJ usai lepas hijab. Nggak mau ngejudge juga ya, kembali menjadi DJ itu pilihan masing-masing ya. Kalau memang pilihannya seperti itu, ya kita hargai. Orang tuh kalau melakukan sesuatu, ya pasti mikir-mikir dulu, pungkasnya. Di akhir, Astrid turut berdoa untuk keponakannya dalam menghadapi berbagai masalah. Doa terbaik buat semuanya. Kalau kalian menemukan suatu permasalahan yang sangat berat, tolong jangan jauhkan diri kalian dari Allah. Jangan musuhi Allah, semakin banyak masalah, semakin dideketin Allah, tutup Astrid.